Taman Nasional Uluru Katat Juta merupakan taman nasional yang terletak di northern teritori Australia Utara. Taman ini menampilkan formasi geologi spektakuler yang mendominasi dataran berpasir merah luas di Australia Utara. Formasi batuan purbakala ini mencuat dari dataran dan menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Seperti nama Taman Nasional ini, terdapat dua situs batuan pasir raksasa yaitu Uluru dan Katat Juta. Uluru sendiri merupakan monolit batu pasir yang memiliki dimensi yang fantastis. Monolit ini memiliki tinggi 348 meter dan membuatnya 24 meter lebih tinggi dari menara Eiffel di Paris, Perancis. Diakini batu Uluru telah ada sejak 500 juta tahun yang lalu. Batu Uluru pertama kali ditemukan oleh seorang penjelajah bernama Ernest Gilles pada tahun 1872. Namun pada tahun 1873, Uluru dikenal dengan nama Ayers Rock atau Batu Ayers. Nama tersebut diambil dari nama Chief Secretary Australia Selatan yang bertugas pada masa tersebut yaitu Sir Henry Ayers. Nama ini digunakan untuk menyebutkan Batu Uluru hingga tahun 1993. Namun pada akhir tahun 1993, nama tersebut diubah kembali. Menurut salah satu situs resmi Taman Nasional Uluru Katat Juta, Uluru sebenarnya memiliki bagian tak terlihat yang tertanam di bawah permukaan tanah. Uluru dapat diibaratkan sebagai sebuah iceberg atau batu es di daratan. Sebab bagian yang tertanam di bawah permukaan tanah diakini berukuran jauh lebih besar. Bagian yang terlihat di atas permukaan tanah hanyalah sebagian kecil dari monolit raksasa. Ukuran Uluru yang tersembunyi di bawah tanah bisa mencapai kedalaman hingga 6 km. Di tahun 1977, pengelolaan Uluru resmi diberikan kembali pada orang-orang Anangu. Mereka menerima orang-orang yang ingin berkunjung. Selain dimensi sejarah dan kebudayaan yang melekat pada Uluru, membuat batu ini menjadi salah satu lokasi wisata populer di Australia. Pengunjung disuguhi dengan pemandangan Uluru dan dataran sekitarnya yang menakjubkan. Beberapa di antara mereka bahkan mendaki monolit tersebut. Namun aktivitas mendaki batu bersejarah ini ternyata dianggap kurang menghargai kebudayaan kaum Anangu karena batu tersebut sakral bagi mereka. Pada tahun 2017, untuk menghormati dan menghargai kebudayaan suku asli Australia tersebut, aktivitas mendaki batu Uluru mulai dihentikan dan dilarang. Dewan Pengurus Taman Nasional Uluru Katat Juta mengeluarkan surat keputusan resmi yang melarang pengunjung mendakinya. Selain Uluru di Taman Nasional ini juga terdapat kumpulan formasi batuan yang indah. Batuan tersebut bernama Katat Juta. Katat Juta merupakan kumpulan formasi batuan berkubah besar yang menjorok keluar dari landscape gersang yang terletak di barat daya Alice Springs. Terdapat 36 kubah buah yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Katat Juta juga dikenal dengan Gunung Olga yang berjarak sekitar 30 km dari Uluru. Gunung Olga dinamai oleh Ernest Gilles pada tahun 1872 setelah Ratu Olga dari Württemberg. Namun formasi bebatuan tersebut diberi nama kedua Katat Juta pada tahun 1900-an untuk memperingati makna Aboriginnya serta penamaan setelah seorang Ratu Rusia. Dalam bahasa Aborigin, Katat Juta memiliki arti yaitu banyak kepala. Katat Juta memiliki ketinggian sekitar 546 meter di atas permukaan tanah dan lebih tinggi 200 meter dari Uluru. Secara keseluruhan, Katat Juta memiliki lingkat sekitar 25 km. Namun mungkin bagian terbaik dari Olga adalah celah-celah dalam yang berliku-liku di antara puncak-puncak yang menonjol. Wilayah ini terkenal dengan serangkaian jalan yang berliku-liku yang menampilkan beberapa pemandangan terbaik. Taman Nasional Uluru Katat Juta merupakan tempat yang sangat spiritual dan sakral bagi suku asli Australia. Kelompok suku Pijan Jat Jara yang disebut juga sebagai orang Anangu dari ras Aborigin. Bagi mereka, Uluru dan Katat Juta merupakan landmark yang sangat penting dan sakral. Masyarakat Anangu percaya bahwa Uluru dan Katat Juta terbentuk pada masa yang disebut sebagai masa mimpi atau dream time. Ini merupakan masa di mana leluhur dan dewa-dewa mereka menciptakan dunia. Mereka percaya bahwa beberapa bagian dari batu mewakili dewa-dewa tersebut. Wilayah Batu Uluru dan Katat Juta yang menjadi taman nasional di Australia tercatat dalam daftar warisan dunia UNESCO. Uniknya, lokasi ini memegang catatan dalam dua kategori berbeda dalam warisan dunia UNESCO. Taman Nasional Uluru Katat Juta tercatat pada stage formasi keragaman alam dan geologis dan pada formasi keragaman budaya. Lokasi Batu Uluru pertama kali tercatat dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Wilayah tersebut pertama kali tercatat karena keragaman alamnya, yaitu formasi geologis Batu Uluru dan dataran luasnya yang memiliki keragaman hayati. Catatan kedua warisan dunia UNESCO, Uluru terdaftar pada tahun 1994 atas dasar warisan budaya. Wilayah Taman Nasional Uluru Katat Juta sangat kental dengan peninggalan budaya ras asli aborigin yang signifikan. Lokasi ini juga menunjukkan adanya persilangan budaya antara suku asli Australia dan para pendatang yang hidup berdampingan. Terima kasih telah menonton!